What's up basketball fans, welcome back to Time Out channel ini dan juga episode Time Out kali ini dan bagi yang belum subscribe, please subscribe channel gue karena nanti pas 5.000 subscribers sekarang banyak banget Kak, kapan ada giveaway? nanti kalau ada 5.000 subscribers, gue ada giveaway sesuatu ya untuk kalian, jadi kasih tau temen kalian juga untuk subscribe channel basket gue ini dan kalau begitu langsung kita ke topik pertama topik pertama itu yang gue pengen diskusikan adalah Boston Celtics nah menurut gue dengan cederanya atau seperti kalian semua ketahui kalau Gordon Hayward bintang Boston Celtics cedera di game pertama saat melawan Cleveland Cavaliers dan menurut gue ini sangat disayangkan banget karena tadinya sangat penjanjikan kalau Boston Celtics ini bisa bersaing dengan Cleveland Cavaliers untuk masuk ke NBA Finals tapi menurut gue sekarang dengan hilangnya Gordon Hayward ini membuka jalan untuk Washington Wizards dan juga Toronto Raptors kalau menurut gue sekarang Washington Wizards ini adalah favorit gue untuk masuk ke Eastern Conference Finals itu pendapat gue, jadi ntar kalian bisa share sendiri siapa yang menurut kalian nanti bisa masuk ke Eastern Conference Finals melawan kemungkinan besar adalah Cleveland Cavaliers tapi sebenarnya ini tidak semuanya negatif tentang cederanya Gordon Hayward menurut gue ini membuka jalan untuk pengembangan permainannya Jalen Brown dan juga Jason Tatum kedua pemain ini menurut gue solid banget Jalen Brown di game pertama 25 poin dan di game kedua 18 poin sedangkan Jason Tatum di game pertama sempat double-double jadi kedua pemain muda ini bisa membantu pemain senior seperti Kyrie Irving dan juga Al Thornton Al Thornton itu pemain lama, sorry Al Horver dan juga masih ada Marcus Smart juga kalau begitu itu topik pertama jadi nanti kalian langsung share aja bagi mendapat kalian tentang Celtics oke topik kedua ada Oklahoma City Thunder dan tadi mereka menang melawan New York Knicks tapi kayak semua orang itu setelah mereka menang melawan New York Knicks kayak, wah Oklahoma City Thunder ini keren banget walaupun gue sebagai fans Carmelo Anthony secara pribadi tapi menurut gue tadi lawan New York Knicks baik yang kayak udah overreacting-nya kayak bilang wah Oklahoma City masih bisa juara, masih bisa juara tapi menurut gue it's still a process memang tadi mereka terlihat bermain solid PG dan Russell Westbrook pun juga tadi triple-double PG dan Melo juga semuanya gak ada yang rebutan bola atau apapun so they had great ball movement, defense-nya juga bagus tapi menurut gue tadi lawannya karena masih New York Knicks jadi belum bisa terlihat banget apakah mereka se-solid itu atau tidak jadi coba kalian juga nanti tinggalkan gimana pendapat kalian tentang Oklahoma City Thunder hari ini yang berikutnya gue mau bahas adalah tentang NBA Fantasy gue gak tau nih seberapa banyak subscribers gue yang main NBA Fantasy menurut gue ini seru banget kalian harus coba kalau belum pernah main jadi kalau gue biasanya mainnya di ESPN jadi bisa main di ESPN atau di Yahoo biasanya gue main di ESPN menurut gue lebih user-friendly aja kalau di ESPN biasanya tuh kalian harus kumpulin kalau gak 8, 10, 12, atau 14 temen kalian nanti bikin liganya sendiri disana daftar dan juga nanti setelah udah terkumpul semua langsung bisa melakukan draft dan ini draftnya seperti ya draft rookie gitu jadi nanti tinggal pilih pemain-pemain yang lu mau berdasarkan urutannya draft kalian nanti dan menurut gue ini seru banget dan kalian harus coba kalau belum pernah main dan gue hanya mau memberikan sedikit tips aja menurut gue karena kan baik banget pemain yang cedera ada Jeremy Lin cedera dan juga Goren Heo cedera oke gue sekarang jadi mau share aja beberapa pemain yang kalian harus lihat di free agent apakah masih available atau enggak di liga kalian jadi nama pertama adalah The John Timoray nah The John Timoray ini main-mainnya keren banget melawan Minnesota Timberwolf menurut gue dan dia akan tetap konsisten gue liat dia soal main itu apa ya hustle banget jadi gue menurut dia mainnya tak 16 point dan 7 dari 8 dan kalau hal itu juga 5 asis jadi menurut gue all around banget ini The John Timoray dan yang kedua Marco Bellinelli nah Marco Bellinelli ini seperti yang kalian tau adalah sharp shooter dari Atlanta Hawks Atlanta Hawks ini pemainnya gak ada siapa-siapa jadi opportunity untuk dia tuh besar banget jadi kalau kalian bisa langsung aja pick up dia di free agent dan yang ketiga itu ada Willie Callistain nah Willie Callistain ini gue gak tau nih di liga banyak liga sih masih ada yang free agent gue main juga dapet dia di free agent dia tuh main double-double kalau gak ada 21 point dan 10 rebounds jadi dan satu lagi rookie-nya dia dari Sacramento Kings juga gue suka di Aaron Fox lumayan apa ya dia lumayan produktif menurut gue dengan 14 point dan 5 asis juga aku gak salah dan yang menarik juga adalah Trevor Booker nih Trevor Booker dari Brooklyn Nets kemarin cedera nya Jeremy Lin walaupun beda posisi tapi ini memberikan opportunity untuk Trevor Booker untuk memberikan kontribusi lebih baik lagi kemarin itu 20 point dan juga 10 ribon tuh si Trevor Booker itu dan ada lagi yang gue pengen share ke kalian adalah pemain 2 pemain Celtics yang harus kalian pick up cepetan nih tapi gue gak tau kalau di liga kalian masih ada atau gak kemarin gue sempet hoki banget masih dapet Jalen Brown nah Jalen Brown nih dengan cederanya Gordon Hayward yang jelas kontribusinya pasti gede banget dan kemarin sudah 25 point dan 18 point jadi it's a good pick up dan satu lagi yang mungkin menarik untuk di pick up adalah Terry Rozier Terry Rozier ini poinger yang explosive bisa point dan juga bisa rebound dan assist jadi itu all round stats banget untuk tim kalian di fantasy dan yang terakhir gue mau share ke kalian juga adalah pemain yang harus kalian pick up kalau masih ada yaitu Kelly Oubre Jr. dari Washington Wizards nah dia ini menitnya banyak banget gue juga kaget dia dapet 32 menit dia mencatat 14 point 8 ribon 2 steals dan 2 blocks jadi ini bagus banget untuk fill up your stats sheet jadi kalau gue bilang kalau masih ada Kelly Oubre Jr. you should pick him up from the V agents nah begitu saja kalau begitu tips dari gue tentang fantasy NBA kalian bisa share juga siapa tau kalian mainin fantasy dan siapa yang kalian masih bisa ambil di free agent dan siapa yang kalian bisa rekomen Kelly Oubre Jr. dari Washington Wizards nah dia ini menitnya banyak banget gue juga kaget dia dapet 32 menit dia mencatat 14 point 8 ribon 2 steals dan 2 blocks jadi ini bagus banget untuk fill up your stats sheet jadi kalau gue bilang kalau masih ada Kelly Oubre Jr. you should pick him up from the V agents nah begitu saja kalau begitu tips dari gue tentang fantasy NBA kalian bisa share juga siapa tau kalian mainin fantasy dan siapa yang kalian masih bisa ambil di free agent dan siapa yang kalian bisa rekomen kalau begitu it's a wrap for this episode of timeout dan jangan lupa guys untuk kasih gue thumbs up dan jangan lupa ya guys tinggalkan komen kalian diskusi any topics you want about the NBA and then kalau begitu thank you guys for watching and please subscribe my channel and I'll see you guys on the next episode and I'll see you guys